Pertamina Persero Marketing Operation Region 1 Sumatra bagian utara menyiapkan persediaan BBM untuk kebutuhan transportasi rumah tangga untuk wilayah kerja Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Riau dan Kepri. Berdasarkan evaluasi dari tahun ke tahun, peningkatan kebutuhan BBM seperti premium, pertamaks untuk transportasi darat maupun aftur untuk sektor penerbangan serta LPG untuk sektor rumah tangga cukup signifikan seiring peningkatan kebutuhan serta mobilitas masyarakat. Dalam melaksanakan penyaluran BBM dan non-BBM PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 1 Sumbagut didukung oleh lembaga penyalur. Untuk Kepulauan Riau diantaranya 42 SPBU, 5 SPBE, 9 agen minyak tanah, 15 agen LPG 3 kg, dan 14 agen LPG 12 kg dan 50 kg. Hal ini diungkapkan Haji Anom Purwa Sakti, Branch Manager Marketing Pertamina Batam pada selasa 30 Juli saat konferensi pers jelang acara buka puasa bersama yang digelar di kantor marketing Pertamina Batam Center. Ketahanan stoknya 15 hari, 15 hari. Jadi alhamdulillah kuat sekali. Untuk premium, untuk solar, minyak tanah. Minyak tanah lebih besar lagi. Untuk aftur bahkan 40 hari, jadi lebih besar lagi karena flight-nya tidak begitu banyak, daya kapasitas tambunnya juga besar. Dalam acara buka bersama ini, kantor Pertamina Batam juga menyalurkan bantuan kepada Yayasan Darul Aytam Batam Center, Yayasan Miftahul Ulum Batam Center, Yayasan Miftahul Hasana Kampung Layu, Yayasan Al-Aqsa Bengkong, dan Yayasan Asakina Bengkong. Benisi Kumbang dari Batam mengabarkan.